Sosok Susi, asisten rumah tangga Putri Candrawati dan Ferdi Sambo, mengungkap detik-detik keributan antara Kuatma'ruf dan Yosua Huta Barat saat di Magelang. Dalam wawancara eksklusif dengan Liputan 6 SCTV, Susi menceritakan kondisi putri yang tergeletak depan kamar mandi dengan kondisi memprihatinkan. Dugaan adanya pelecehan pun mencuat. Dia juga melihat kondisi kamar putri yang sudah acak-acakan tidak seperti biasanya. Dalam kondisi itu, Susi hanya bisa menangis dan berteriak minta tolong. Hingga sosok Kuat kemudian datang membantunya. Cerita Susi kepada Liputan 6 SCTV dilakukan sebelum hadir di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Eliezer alias Baradae, Senin lalu. Ya saat bibi lihat ibu, saya menemukan ibu. Saat itu ibu tergeletak dalam keadaan setengah sadar atau pingsan gitu kan di depan kamar mandi. Saat itu bibi juga sedih dan takut gitu kan. Ini sebenarnya ibu kenapa? Saya juga habis itu saya nemuin ibu di lantai 2 depan kamar mandi. Saya panik gitu kan. Saat itu panik. Saya nangis, teriak-teriak, minta tolong. Minta tolong, om, om tolong gitu kan. Habis itu, bibi sempat meluk ibu. Ibu meluk saya, ibu udah mulai sadar kan dengan saya teriak-teriak kenceng gitu kan. Ibu meluk saya, saya juga nangis kan. Ibu nangis gitu. Gak tahu apa yang terjadi gitu kan. Saya gak tahu. Tapi ibu tuh meluk saya dengan serat banget gitu kan. Yaudah, saya teriak-teriak. Menemukan ibu dalam badan kayak gitu. Bibi pegang-pegang kakinya. Kakinya dingin, badannya pucet, terus tangannya dingin banget. Gak biasa-biasanya ibu dingin kayak gitu. Terus apa? Bajunya lembab, kayak berkeringat gitu kan. Saya spontan teriak-teriak terus. Datanglah yang namanya om kuat. Naik ke atas. Menemuin saya sama ibu. Berbantu ibu. Adanya cuman saya, ibu, om kuat saat itu. Terus apa yang dilakukan? Om bawah? Ya, saya minta tolong om kuat untuk mengangkat ibu. Tapi ibu tuh masih lama untuk berdiri, untuk menguatkan kakinya. Itu kan, kakinya kan dingin, lemes gitu kan. Masih meluk bibi berdiri itu masih lama untuk melangkah ke dalam kamar itu. Lama-lama bibi masuk ke kamar. Saya meluk ibu dari depan sambil melangkah gitu kan. Nah, bibi masuk ke dalam kamar. Kamar itu dalam keadaan tidak rapi seperti biasa. Abis itu, saya mampah ibu sampai ke kamar. Saya dudukin dulu, ibu ke pinggir kasur. Baru saya beres-beresin kasur, selimut, bantal. Baru, bibi sama om kuat bantuin ibu tidurin diri. Terima kasih. Terima kasih.